Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemerintah bertemu kembali bersama saya di channel CP5 Panyuwangi yang menampilkan video-video yang saya lihat ya ataupun kisah-kisah yang menarik makanan dan explore tempat tempat wisata jalan dan sebagainya saya ingin bertujuan untuk supaya mungkin ada rekan-rekan yang ingin tahu jalan ini ataupun makanan ini yang belum tahu merekomendasikan makanan ataupun tempat ya begitulah yang penting videonya bermanfaat bagi kalian semua oke sekarang saya berada di jalur eh mana jalan desa dan gambiran tepatnya di jalan apa-apa nya jajat kota jajat menuju ke kota genteng jadi sini saya posisinya di desa gambiran guys nah ini saya akan mereview jalan provinsi yang baru yang tidak melewati kota genteng jadi ibaratnya itu jalan dan apa ya yang luar kota lah gitu jadi genteng itu sudah melewati paket jadi dibuatkan jalan yang tidak tidak melewati kota Oke langsung saja ini kemarin saya mereview ya tempat jalan ini waktu itu video saya yang makan di RTH Wirobuno ini saya akan melintasi jalur baru apapun jalan baru yang kearah ke terminal Wirobuno ini kita masih di dasar ini pokoknya kalau dari jajat ya ini ada masjid di jalan ini nanti akan kita ketemu apa pertikaan nah ini guys pertikaannya untuk yang ke kanan itu itu ke arah kota genteng guys kita terus aja ya nanti melewati jembatan guys nah ini jembatannya jembatan ini baru dibangun guys namanya jembatan Wirobuno nah ini jembatan Wirobuno oke lanjut ini ditutup kenapa guys karena banyak orang buang sampah jadinya ditutup seperti ini oke lanjut kita nanti bertemu pertikaan ini kalau ke kiri itu ke kecamatan enggak tegangsari kalau ke arka kanan ke lidah ataupun bisa langsung ketemu ke genteng ini guys nanti ketemu ke perempuan pertikaan lamu merah barat jembatan style yaitu ini ini terus oke nanti akan dibangun ya guys ini sudah dilebarkan ini jalunya nanti akan diaspal kembali yang bagus ini oke oke seterus nanti kita akan ketemu ke pertikaan jadi sebentar lagi kita akan ketemu pertikaan nah ini ini masih dinamanya dusun ya dusun stembel kalau nggak salah ya Nah jadi nah di Jepang ini ada pertikaan kalau kita terus itu ke lidah ataupun ke genteng bisa Oke kita ke kiri karena kita mau ke jalur baru nah ini nanti akan dibebaskan jalurnya ini besar nanti guys jadi ini saya dengar-dengar ini belum belum ada ya pembebasan tanah disini jadi disini ini masih proses ya pembebasan tanah mungkin agak lama ya karena untuk membebaskan tanah kan perlu butuh biaya buat sekali pemerintah itu ya doakan saja segera segera apa yang bisa dipergunakan oke lanjut ini masih di istambul guys istambul ini dulu sepi nih guys sekarang rame karena jalannya lumayan enak sudah pertama itu bolong-bolong guys ataupun lubang-lubang di jalannya di sini ini buruk sekali dulu Alhamdulillah sekarang ya diperbaiki jadi banyak orang yang melintasi atau lewat sini di sini ini tuh banyak ya anak-anak main layang-layang disini kalau nah ini kebetulan ini ini tadi tadi Pak kiri hujan jadi ya bagus seperti ini hijau baguslah pokoknya disini anginnya sepoi-sepoi jadi di kanan itu kalau kalau terang ya di kanan-kanan saya ini ini bisa melihat gunung gunung raung namanya ya nah ini bentar ya kalau kiri nah itu kalau enggak hujan kalau enggak mendung yang kelihatan gunungnya guys bagus sekali ini ini kita itu bisa kalau ke arah sini ini ini tujuannya ke Jalan Wirobuno itu terus ke Kembaloan desa dasri eh Sumberjati desa Taman Sari dan desa blokagung guys itu tempatnya blokagung itu paling besar bolok-bolok pesantrennya Oke lanjut kita turun ini ke Jembatan ini Jembatan baru juga ini dulu yang masih dilalui nih kecil guys jadi pernah kisahnya di sini ini ada orang jatuh guys naik mobil langsung turun ke bawah akhirnya sekarang di tutup itu guys dikasih pembatas jembatan ya ini eh apa jembatannya jembatannya baru ini ini jembatannya baru ya Insyaallah mungkin bisa lah ini yang bisa dua terk ya dua bus mungkin bisa ini tapi yang enggak tahu lagi ya ataupun nanti sebelahnya kirinya itu dibangun lagi atau enggak tahu ya tapi kok ini sudah besar loh oke lanjut saja langsung kita naik motor ini oke kita berangkat ini masih di dusun sumber Mulyong ini tempatnya namanya sumber Mulyo paras kembal ya di sini nih nah di di pertigaan ini nah ini ini ke mana ke selatan itu ada ada pabrik guys pabrik bukan pabrik sih ada petanakan ayam ayam telur besar sekali punya orang Cina guys oke lanjut guys oke lanjut guys langsung ini jalannya dicor ya guys ya ini ini rusak banget ini kalau enggak bicara enggak seperti itu oke di sini masih asli guys sewajuk ini kebetulan ini dicoroyoroyo kalau jarak katanya orang Jawa itu nah kalau ke selatan itu ke paras gempal guys Oke kita terus saja ini nantinya bakalnya besar ini jalannya disini sudah banyak ini warung-warung pinggir dan sebagainya Oke kalau yang kanan ini kalau yang kanan ini dulu itu perkebunan tebu guys sekarang sudah diganti ini jadi apa namanya kebun jeruk 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 buah yang hijau itu yang manis yaitu itu biasanya pot dan Banyuang itu banyak yang nanam jeruk guys oke lanjut guys ya kayak gini nih kalau pagi rame ya dulu enggak rame nah ini jembatan kecil ini masih belum dibangun enggak tahu apa mungkin karena mudah dibangunnya atau enggak enggak memerlukan biaya yang banyak ya enggak tahu Oke kita naik ini ini naik akan naik jalannya ini di kiri kiri ini ini ada pertanakan guys pertanakan bebek besar ini atau yang punya siapa enggak tahu saya lupa cuma saudara saya di kiri ini guys Oke lanjut langsung sudah banyak ini pokoknya mulai mau dibangun jarak jalan besar ini banyak orang eh membuat warung-warung toko disini Oke lanjut kita ketemu di pertikaian pertikaan guys nah kalau nganan ini ke Wiroguno kalau terus itu ke Blokagung Baloan Sumberjati Taman Sari ya ini dia semua apa namanya jalannya yang terbaru ini ada penggalian itu ada pembuatan parit-parit Oke ini dia guys yang namanya Jalan Wiroguno ini nanti kita ketemu dengan RTH yang kemarin saya review itu malam-malam makan mie dan teh hangat ya sini nih sebentar lagi ini sudah besar guys dulunya kecil ini satu arah sekarang sudah dua arah dulunya sepi disini sekarang makin rame ini sudah mau dibangun enggak tahu pusat ini enggak tahu mau bangun apa ya apa toko atau gimana di sebelah kanan tadi sudah ada toko bangunan Oke lantan cap guys langsung nah ini dulu namanya ini letter S namanya guys jadi setelah terus nganan ngiri ini RT hanya guys ini nanti akan dibangun disini yang lahan kosong itu itu akan dibangun RTH kecil nah ini contohnya sudah ada ini yang dibangun sudah kecil ya 10% lah sudah selesai kemarin saya review makan disini guys makan mie mie instan dan kopi eh bukan ya teh ya oke lanjut nah ini jalannya guys ini enggak enggak terlalu panjang lah ya sebentar lagi habis ini habis apa nyamanya habis eh sawah ini ini sudah kecil lagi guys belum di lebarkan oke tapi tetap lanjut aja ya nanti sampai pelempatan dasri Oke ini mulai mengecil jalannya tapi kalau lewat sini hati-hati aja ini langsung kecil jalannya belum dilebarkan oke lanjut disini di sisi kiri ini setelah ini pertigaan ngiri ini ini ada pengolahan aspal guys pabrik aspal dan pabrik pengolahan batu guys jadi batu yang besar itu dikecilkan jadi koral namanya kalau disini nah oke lanjut nah ini ada masjid Hai masjid Al-Amin dasri ya ini sudah masuk dasri guys ini dasri Oke lanjut guys ini di sebelah kiri beli sudah dibebaskan guys orang-orang sini sudah banyak yang apa namanya sudah dibayar ya tanahnya itu sudah dibeli sebagai sudah 100% kalau kalian salah kalau disini ada yang dapat 30 juta ada yang dapat berapa juta juta gitu loh ya pokoknya yang kena banyak itu ya dapatnya banyak guys Oke lanjut ya ini posisi saya nih sekarang sudah di dasri nah ini nanti kita akan ketemu perempatan disitu juga perempatan itu kemarin saya juga ngereview ada angkringan baru guys ya anak muda-muda yang baru eh apa membuat angkringan ya sekarang anak muda-muda sekarang kreatif semua guys dari sini semuanya sudah banyak warung-warung baru angkringan contohnya ataupun makanan-makanan seperti pecel nah banyak lagi lah nah disitu tadi ada SD ya SD apa ya nggak tahu saya mungkin ada teman-teman yang tahu ya tulis di komentar ya guys nah ini kemari yang saya review angkringan ini ini ya ini dikit ini yang yang merah ini ya nah disini juga ada jualan apa namanya kue kue basah kue kering nah disini banyak guys ini perempatannya guys kalau ngiri itu ke Dusun Polean desa Taman Sari oke yang terus tadi itu apa namanya ke Wiroguno guys jembat apa terminal Wiroguno tapi belum di bongkar guys jadi yang kalau yang arah ini itu arah ke genteng Oke sampai saat sampai disini aja ya kayaknya saya mungkin kalau sudah selesai membangunnya saya review lagi Oke jangan lupa like share share ya gajah agar temen-temen kamu yang kangen channel sini bisa melihat kondisinya saat ini seperti ini jangan lupa share like comment dan subscribe guys semoga video ini menambah ilmu ataupun menembah pengetahuan kalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh